Terima kasih. Oh, di sebelah kiri saya pondok jualannya. Hei kawan, apa yang kamu cari di situ? Kawan saya ini seperti mencari buah misteri, jika dilihat seperti buah yang kemas-emasan. Buah ini seperti nanas, ya memang nanas. Kata mereka, buah nanas di Tegulang ini sangat manis pada bulan Jun. Eh, siapa pula paci ini? Mungkin penunggu gerai agaknya? Lihat, ini baru saja dipetik. Masih basah batangnya. Maksud saya batang nanas. Ya, saya beli yang ini saja. Masih basah dan berair fresh. Saya ambil yang ini, saya, geng. Ya, pasti. Ini pilihan saya. Kaeda jual beli di sini agak unik, ya kawan-kawan. Dan kita masukkan uang ke dalam tabung ini, karena gerai ini tiada penunggunya. Lihat berapa banyak sudah saya beli. Mau buat jam nanas? Buah timun panbisi balakaban. Haga tidak mahal. Bermula dari tiga ringgit. Jika ikut kuantiti agak berbaloi, ya kawan? Tiba-tiba pemilik gerai ini muncul. Kawan saya ini bingung mana satu yang mahu dibeli. Jang, makcik pilihkan kamu ini. Fresh dan manis. Dayaku Mada. Nanti bisik semut untuk nanasnya segi manis. Jang, makcik tidak pernah tengok kamu berdua. Kamu berdua ini? Dari mana? Kami berdua ini dari pekan asap, makcik. Oh, pekan asap. Makcik selalu ambil ubat di klinik asap. Saya ambil ini saja, makcik. Berapa, ya? Tiga ringgit saja, dong. Mahu cuba nanasnya di sini? Biar makcik belanja sebiji. Kamu berdua rasa, ya? Baiknya hati, makcik. Terima kasih, ya. Nanas ini ada pakai baja tanamnya, makcik. Nadai. Sebiji nanas berusia 11 minggu sudah tubuh dan manis seperti ini kerana cuaca dan tanah di sini subur. Makcik tidak pakai baja. Organik semuanya. Bagaimana rasanya, geng? Not bad, manis sekali seperti madu. Masa untuk balik, guys. Bagi yang belum pernah ke Tegulang, harus pergi, ya. Masa untuk balik, jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.